Bentrok para pendekar jilid tiga. Sejengkal pun tidak pernah berpisah. Dalam keadaan apa boleh buat, perempuan akan menerima nasibnya yang jelek, demikian keadaannya sekarang, ia sudah siap menerima nasib itu. Tak nyana mendadak Ho Aji Giyok menghela nafas, kenapa harus menunggu kelak? Sekarang aku sudah mulai menyesal, terpentang lebar mecah Hang Sinyo, soal apa yang kau sesalkan menyesal kenapa aku bukan laki-laki, Hang Sinyo melenggong. Perlahan Ho Aji Giyok menarik nafas, meraba dengan lembut, kalau aku lelaki, dalam kondisi seperti ini bukankah aku riang nikmat, kau, Hang Sinyo berteriak, kau juga perempuan apa perlu aku juga bertelanjang untuk kau periksa merah muka Hang Sinyo, kau, kau, jangan gila, Ho Aji Giyok cekik ikan geli, aku juga perempuan, kenapa kau marah malah? Apakah kau kecewa jari-jarinya masih menggelitik? Merah pada muka Hang Sinyo, singkirkan tanganmu, Ho Aji Giyok terkekeh, kalau aku lelaki tulen, apakah kau juga akan berteriak menyuruhku menyingkirkan tangan kau, apa sudah kesetanan? Ho Aji Giyok tertawa besar, ingin ku tanya kalau betul kau perempuan, kenapa kau lakukan semua ini tadi sudah ku jelaskan. Aku menyukaimu, jari-jarinya tetap meraba-raba, perempuan sepertimu yang penuh daya tarik, peduli lelaki atau perempuan, pasti suka, singkirkan tanganmu bentak Hang Sinyo. Justru tidak, jangan lupa kau ini biniku, takdir sudah menentukan kau adalah biniku, mau ingkar juga percuma, Hang Sinyo menghela nafas, mendadak ia sadar akan satu hal. Perempuan peduli kawin dengan lelaki macam apapun, akan jauh lebih baik daripada menikah dengan sesama perempuan. Perempuan kawin dengan wanita akan tersiksa selama hidup. Mendadak Hang Sinyo bertanya, apa benar kau ingin mengawini aku, sudah tentu benar, yang benar saja, apa maksudmu mau kau mendengar penjelasanku sudah tentu mau, sekarang kau sudah menjadi biniku, maka tak boleh kawin dengan orang lain lagi. Orang lain, siapa maksudmu Siao Capetlong? Siapa lagi kalau bukan Siao Capetlong? Hang Sinyo menarik muka, kau tidak setuju aku menikah dengan Siao Capetlong? Ya, begitu, jadi kau sendiri yang ingin kawin dengan aku ini suamimu, jelas takkan menikah dengan dia, semua ini kau lakukan demi orang lain ya? Betul, orang lain siapa sudah tahu main tanya lagi, Simbikun maksudmu aku simpati padanya, kalau Siao Capetlong menikah dengan kau, Simbikun pasti gila, dingin suara Hang Sinyo, kekhawatiranmu berlebihan. Umpama lelaki di dunia mati seluruhnya, aku pasti tidak akan kawin dengannya, ah, jujur saja Hang Sinyo tak mau bicara lagi. Ia tahu kalau perempuan membual, hanya dapat membohongi lelaki. Di depan perempuan seperti Ho Aja Giok, penjelasan apapun takkan berguna. Ho Aja Giok menghela nafas, satu hal terbukti, begitu Tau Siao Capetlong ingin bertemu, kau lantas berada di sini, bukankah kau kemari juga lantaran dia bukit berbatu ini daerah gersang, sepi lagi belukar. Memang di sini markas pusat kawanan berandal di Kuantiong, sarang para penyamun. Saat ini di tempat ini berdatangan tokoh-tokoh kosan dari berbagai golongan, makhluk aneh yang duduk di atas topi itu, apakah dia termasuk tokoh besar siapapun dia kalau tega mengutungi dua kaki dan satu tangan sendiri, dia boleh terhitung tokoh yang luar biasa. Mau tidak mau Hang Sinyo harus mengakui, Jin Xiangjin betul lelaki tulen, lelaki tulen yang tegas pasti adalah orang kuat. Demikian juga Lei Jinghong, datang ke sini karena ingin memenggal kepala Siao Capetlong, Lei Jinghong dan Siao Capetlong juga bermusuhan Lei Jinghong adalah bapak Lekong. Bukankah Lekong mampus di tangan Siao Capetlong pantas Lekong tidak pernah mau menjelaskan asal-usulnya, ternyata bapaknya penyamun tunggal, Seng bapak jelas jauh lebih kuat dan liai dari anaknya. Ya, paling tidak Lei Jinghong bukan lelaki-laki palsu, kedatangan Kim P.O. Uset ke tempat ini jelas tidak bermaksud baik, kecuali mereka, masih banyak yang bermaksud jahat. Hanya aku yang berbeda dengan mereka, memangnya kau ini orang baik memang aku orang baik, untuk apa orang baik sepertimu ke tempat ini orang baik tentu akan berbuat baik, berbuat baik apa tidak langsung menjawab. Ho Aja Giok balas bertanya, kau sendiri untuk apa datang ke sini, kau sudah tahu kalau Siao Capetlong yang mengundangku kemari, dia sendiri yang mengundangmu bukan, sejak berpisah dahulu, hingga sekarang dia belum pernah bertemu dengan Siao Capetlong. Jadi kau hanya mendengar omongan orang lain, di Kang Ho Nga menyiarkan berita supaya kau ke tempat ini untuk bertemu dengannya, karena dia juga tak bisa mencariku, selama dua tahun ini kami kehilangan kontak sama sekali, kalau demikian, bagaimana kau tahu berita itu bisa dipercaya Hang Si Nyo menghela nafas daleng-geleng kepala, dia memang tidak tahu. Kedatangannya kali ini hanya mengadu nasib. Bukan mustahil berita itu sengaja disiarkan orang lain, memancingmu ke tempat ini lalu menjebakmu untuk memancing kedatangan Siao Capetlong. Sekarang setelah ku pikir-pikir, memang betul seperti ditipu orang, siapapun bisa tertipu, maka yang tertipu bukan hanya engkau, kecuali aku, siapa lagi yang tertipu Sim Bikun, mungkinkah dia juga kemari dia pasti datang, jadi selama ini dia tidak bersama Siao Capetlong tidak. Selama dua tahun, seperti juga engkau, terus mencari jejak Siao Capetlong, Hang Si Nyo mengerut alis, bukankah hanya karena melirik Sim Bikun dua kali, maka matu Ciatian Ciyok menjadi buta yang dilirik Ciatian Ciyok bukan Sim Bikun, bukan dia wanita cantik di dunia ini, bukan hanya Sim Bikun seorang. Perempuan cantik yang mendampingi Siao Capetlong bukan hanya Sim Bikun saja, Hang Si Nyo menggigit bibir, bajingan itu kenapa selalu mendapat rezeki, maka ku bilang akan datang saatnya dia tertimpa musibah, ku rasa sepanjang hidupnya, dia akan selalu tertimpa sial, kali ini Sim Bikun malah lebih sial dibanding dia, Lo untuk memancing ikan besar, menjadikan Sim Bikun sebagai umpan, hasilnya mungkin lebih manjur, umpan pancing memang lebih sial dibanding ikannya sendiri, betul sekali, saat ikan belum terpancing, umpan kan sudah terkait di kail, apalagi bukan hanya satu kail, dia malah terkait dua kail, dua kail, benar dua kail besar, kail besar untuk memancing ikan besar, demikianlah Sim Bikun sudah terkail, Kail kencang oleh mereka, dia sendiri malah tidak tahu, mecah Hang Si Nyo melirik, sepertinya kau amat memperhatikan dia akukan orang baik, kadang orang baik juga bermaksud jahat, agaknya kau cemburu, aku hanya sedikit heran, yang benar bukan hanya Sim Bikun yang kukhawatirkan, juga prihatin terhadap Siao Capetlong, nol, ya maka aku harap kau mau membantuku, menurunkan Sim Bikun dari kail itu. Kalau kail tanpa umpan, ikan pasti takkan terpancing, kenapa aku harus membantumu? Siapa tahu kau inilah kailnya kau harus percaya padaku, apa dasarnya aku kan suamimu? Perempuan kalau suami sendiri tidak dipercaya, siapa lagi yang dia percaya untung kau perempuan? Jika tidak, aku bisa mati kau pincut, Hoa Jigyok tertawa lebar, biar sekarang aku memincutmu sampai mati, jari-jarinya mulai bergerak lagi, bergerak di tempat-tempat vital yang membuat sekujur tulang Hang Si Nyo menjadi lunglai, saking tak tahan ia berteriak, kalau tidak segera kau singkirkan jari-jari tanganmu, aku, akan, aku akan, kau akan apagoda Hoa Jigyok. Dengan kencang Hang Si Nyo menggigit bibir, akan kuberikan topi hijau untuk kau pakai, Hoa Jigyok mengenakan pakaian baru mirip pakaian kebesaran para pejabat istana, kelihatan tampangnya lebih cerah, bercahaya mirip burung Hang yang mengembangkan sayap dan bulu-bulunya yang enak dipandang. Berdiri di depan kaca tembaga berlenggang lengguk mirip peragawan yang lagi beraksi di depan penonton, sorot metu dan mimiknya menunjukkan bahwa dia amat puas dengan keadaannya sekarang. Tak heran banyak orang bilang perempuan paling senang berkaca, apalagi saat perempuan mengenakan pakaian model terbaru, Hoa Jigyok juga tertawa, betul, memang itulah ciriku, perut boleh lapar, pakaian baru tidak boleh tidak dipakai. Lalu ia menjelaskan lebih jauh, sebab kebanyakan orang melihat bajumu dulu, baru mengawasi siapa pemakainya, waktu orang mengawasi pakaianmu, seringkali lupa membedakan kau ini sebetulnya lelaki atau perempuan, sedikit pun tidak salah. Walau banyak orang merasa aku ini lebih mirip perempuan, pasti tiada orang mengira, kalau aku ini perempuan tulen, lalu kenapakah sering dan lebih suka berdandan pria karena aku suka perempuan, bukankah perempuan justru menyukai pria, biasa kalau tidur, apakah kau juga berdandan seperti itu? Aku kalau tidur aku lebih suka telanjang, tapi saat ini aku belum ingin tidur, bukankah sekarang saatnya orang tidur? Bukan, apalagi yang akan kau lakukan, tanya Hang Siniu. Aku akan bertemu, Sahut Hoa Jigyok. Tengah malam buta rata, masih ada yang menjamu orang di tempat seperti ini, siang hari adalah waktu orang tidur, oh, jadi penduduk daerah ini semua kucing malam soalnya kalau siang mereka pantang bertemu orang, berputar biji mata Hang Siniu, ku rasa kau perlu seorang pendamping, pengantin baru selangkah pun tak boleh berpisah. Apalagi orang yang punya kerja, kali ini juga adalah sahabat lamamu, sahabat lamaku? Kim Peo Uset, bukan. Lalu siapa daerah ini termasuk kekuasaan 13 markas Kuhan Piong, yang jadi tuan rumah tentu yang berkuasa di sini? Kau itu hoapting betul sekali, bukankah dua tangannya sudah buntung tanpa tangan orang masih-masih bisa mengundang tamu dan mengadakan pesta? Bukan masih ada selera dia menjamu para undangan apapun alasannya, kartu undangan sudah disebar luas atas namanya ku rasa hanya namanya saja yang dicantumkan dalam undangan, semua rencana ini tentu dikendalikan seseorang dari belakang layar, kau ini memang setan cerdik, siapa orang di belakang layar itu ya aku ini? Sudah ku duga, kalau bukan engkau yang mengadakan pesta, memangnya siapa setimpal mengundangmu, perempuan kalau ingin disukai lelaki, ia harus pura-pura pintar, selain engkau, masih ada tamu lain orang-orang di daerah ini, ku rasa semua dia undang, Jin Xiang Jin, Le Jing Hong, Kim Peo Uset apakah juga diundang mereka pasti hadir? Kenapa sebab yang datang malam ini ada undangan khusus, siapa Sim Bikun, Hong Si Nyo melongot, akhirnya menghembuskan napas dari mulut, perjamuan malam ini kelihatannya bakal ramai, senyum Ho Aja Giyo penuh arti, ya, pasti ramai, KW I Kek Tong, aula besar tempat perjamuan terang benerang. KW itu, si golok cepat, Ho Apting sudah nongkrong di kursi kebesaran berlapis kulit harimau, mantel merah menutupi badannya, tapi muka lebar itu kelihatan pucat pias. Seperti patung ia duduk di singgah sana tanpa gerak, tanpa sikap, tanpa perasaan, orang mondar mandir di depannya seperti tidak terlihat olehnya. Sungguh tidak mirip cuan rumah, sementara tamu yang sudah hadir juga tidak kelihatan gembira. Selain tim POUSET, air muka hadirin yang lain kelihatan jelek, Jin Xiangjin tetap bercokol di kepala si raksasa, Le Jinghang tetap memegang gendwa emas seperti siaga siap turun tangan bila perlu. Tiada orang buka mulut, tanpa sapa tiada pembicaraan. Kehadiran mereka memang bukan untuk cuan rumah, dalam hal ini mereka tidak perlu pura-pura. Namanya ruang pesta, mestinya riuh rendah, kenyataan seperti senyap. Menyusul Ho Aja Giok muncul bersama Hang Si Niu, ibarat di tengah-tengah hayam mendadak muncul dua ekor burung merak. Dalam perjamuan macam apa saja, Hang Si Niu pasti selalu diagulkan sebagai tamu agung. Demikian pula malam ini, sekujur badannya seperti memancarkan cahaya, siapapun takkan mengira perempuan yang satu ini sudah berusia 35 tahun, malah baru saja mati sekali. Begitu Hang Si Niu muncul, Matt hadirin semua terbelalak, alis Matt berkerut. Melihat seorang yang baru saja mati tiba-tiba muncul dalam keadaan sedar bugar, berdan dan begitu ayurupawan, sungguh merupakan pengalaman yang luar biasa. Hang Si Niu mengerling tajam kepada tiap hadirin, senyum lebar mengawali pembukaan katanya, baru setengah hari tidak bertemu kalian sudah tak mengenalku lagi mendadak Kim POUS terbatuk-batuk, seperti mendadak diserang demam. Kau sakit ya? Tanya Hang Si Niu. Tawa Kim POUS dipaksakan, jika aku sakit pasti sakit rindu. Setiap kali bertemu kau, pasti terjangkit penyakit yang sama, untuk selanjutnya jangan lagi sakit rindu. Awasiho, lakiku bisa cemburu, lakimu Kim POUS melongo. Lakiku ya suamiku, masa tidak tahu jadi kau, sudah menikah tanya Kim POUS. Wanita mana saja, cepat atau lambat kan harus menikah, menikah dengan siapa tanya Kim POUS. Dengan aku, seruho Aji Giyok. Kim POUS tertegun, semua hadirin juga melenggong. Hang Si Niu berpaling ke arah Jin Siang Jin, persoalanku dengan kau kini sudah seri, urusan apa seri tanya Jin Siang Jin. Tadi aku sudah mati satu kali, Jin Siang Jin sudah mendekat mulut seperti mau batuk, batuk dan batuk. Mati dan kawin, antara kedua peristiwa itu memang pengalaman yang rumit dan jarang dialami manusia, dalam satu hari aku malah mengalami keduanya. Coba kalian bilang, aneh tidak pengalamanku ini Hang Si Niu berjalan di depan Hoa Ping, dengan senyum manis yang menyapa, Sudah dua tahun kita tidak bertemu, dua tahun, sahut Hoa Ping manggut, tepat dua tahun, hitung-hitung kau dan aku seperti sudah akrab belasan tahun, sahabat lama bukan, dingin suara Hoa Ping, aku bukan sahabatmu. Aku tidak punya sahabat, kau sudah tidak punya tangan, tetap boleh punya sahabat, tanpa tangan orang masih bisa bertahan hidup. Orang yang tidak punya teman, hidupnya akan susah, berkerut kulit daging di wajah Hoa Ping, mendadak ia berdiri terus menerjang keluar tanpa menoleh lagi. Hang Si Niu menghela nafas gegetun, ia berpaling mencari si pinjang, tadi dilihatnya orang ini duduk di belakang Jin Siang Jin, Sejauh ini Hang Si Niu ingin sekali tahu siapa gerangan dia, tapi bayangannya sudah tidak kelihatan. Kenapa dia selalu menghindar, kenapa tidak berani berhadapan dengan aku demikian batinnya. Hang Si Niu tidak ingin memikirkan hal itu. Baru saja ia duduk bersama Hoa Ji Gyok, Simbi Kun kelihatan muncul. Pertama kali melihat Simbi Kun, si Niu sudah merasa selama hidupnya Simbi Kun adalah wanita yang paling lembut, paling cantik lagi angkul. Sampai detik ini ia masih punya perasaan yang sama. Tapi Simbi Kun sudah agak berubah, berubah diam, kelihatan risau juga agak kurus. Anehnya perubahan itu justru membuatnya kelihatan lebih cantik, cantik yang bisa membuat orang mabuk ketayang. Kerlingan matanya tetap bening lagi lembut, ibarat air mengalir di musim semi beriak ditiup angin, rambutnya hitam mengkilap, pinggang yang ramping terlihat gemulai, seperti untai andahan pohon yang menari di musim semi. Simbi Kun bukan tipe wanita yang menimbulkan gairah bagi lelaki yang mengawasinya. Karena pria macam apa saja begitu melihat dia, sengaja atau tidak, tanpa sadar akan melupakan segalanya. Saat ini ia sedang berjalan masuk pelan-pelan. Tidak dibuat-buat, gerak-geriknya tetap memperlihatkan keagungan dan suci. Pakaian yang melekat di badannya bukan dari bahan mahal, potongannya juga umum saja, tanpa pupur tiada hiasan melekat di wajahnya. Bagi wanita secantik dia, barang-barang itu justru berlebihan. Betapapun mahal perhiasan yang dipakai, takkan mengurangi cahaya kepribadiannya. Betapapun anggun ia berdandan, takkan menambah sedikit jua kecantikannya. Perempuan yang serba sempurna seperti dia kenapa nasibnya begitu nelangsa. Mendadak seluruh orang yang hadir dalam ruang besar itu napasnya seperti serentak berhenti. Inilah Simbi Kun, wanita tercantik di seluruh bulim. Akhirnya orang banyak melihat dan kini berhadapan langsung dengan Simbi Kun. Berita tentang hubungannya dengan Siow Capit Long, kisah yang mengharukan tapi idah itu, entah mereka pernah mendengarnya berapa kali. Kini Seng Primadona sudah berdiri di hadapan mereka. Niatnya ingin mengawasi dan mengawasi, tapi tidak berani. Bukan karena takut dianggap kurang ajar, tapi lantaran dua pasang netu di belakang Simbi Kun. Simbi Kun bukan datang sendiri, dua orang mengintil di belakangnya. Dua orang lelaki tinggi kurus, mirip dua batang bambu saja. Jubah panjang yang membungkus tubuh lencir itu ternyata terbuat dari bahan halus lagi mahal, satu merah yang lain hijau pupus, merah mirip apel, hijau seperti daun pisang. Sikap dan tindak tanduk mereka kelihatan amat lelah, rambut dan jenggot sudah memutih semua, tapi begitu mereka memasuki ruang besar, semua yang hadir langsung merasakan adanya hawa membunuh dan desakan arus yang menyesakan nafas. Tokoh kosen bulim memandang jiwa bagai barang taruhan, maka dari tubuh mereka pasti memiliki hawa yang mengundang ancaman bagi lawan. Siapapun insan persilatan bisa merasakan bahwa kedua orang tua ini, entah sudah berapa banyak orang yang pernah mereka bunuh. Begitu dua orang ini masuk, muka Le Jing Hang berubah lebih dulu. Mereka termasuk tokoh seangkatan, Le Jing Hang tentu tahu asal-usul kedua orang tua ini Hang Si Nyo juga tahu, tak tahannya menghela nafas, itulah kailnya, ya, dua kail, ujar Ho Aji Giyok. Aku pernah melihat mereka, di Ho An O San Ceng kediaman Si O Ye A U H O U Hang Si Nyo memanggut. Hari di mana Si O Cap It Leong menentukan waktu dan tempat duel. Dua orang tua ini bersuah di tengah perjalanan. Tentu sekarang kau sudah tahu, kata Ho Aji Giyok, omonganku tidak salah bukan Hang Si Nyo memanggut lagi. Ia tak tahu apa hubungan orang ini dengan Si O Ye A U H O U, ia hanya pernah melihat mereka di tempat kediaman Si O Ye A U H O U. Kalau mereka orang dari perguruan Si O Ye A U H O, jelas tidak menaruh simpati terhadap Si O Cap It Leong. Cobalah kau berusaha supaya Simbi Kun tahu, sukar kutemukan caranya, di belakang kita ada sebuah pintu, sudah kau lihat Hang Si Nyo melihat sebuah pintu, kecil lagi sempit. Keluar dari pintu itu kau akan melihat sebuah rumah kayu yang kecil, Hang Si Nyo mendengar penuh perhatian. Tempat itu khusus untuk keperluan kaum hawa, kalau kau dapat membawa Simbi Kun ke sana, kau akan bebas bicara dengannya, laki-laki yang hadir di ruang ini selalu jaga gengsi, yakin tidak akan ikut ke sana mencuri dengar pembicaraan mereka. Baik, akan kuusahakan, mereka berbisik-bisik, maklum pengantin baru kalau wasik masukkan lumrah. Tapi dua orang lelaki beruban itu menatap dengan tajam tidak berkedip. Hang Si Nyo tahu mereka pasti tak mungkin mendengar bisik-bisiknya, namun wibawa pandangan itu yang mengejutkan. Syukurlah ia lihat Simbi Kun tengah menoleh ke sini dengan senyum manis lembut. Simbi Kun juga kenal pengantin yang mengejutkan itu sedang tertawa sambil memberi tanda isyarat. Kakek baju merah mendadak berkata, sungguh tak nyana, Kim Kiong Gin Hoan Jan Houtu, Cui Hun Tui Gwa Cui Siang Biau, kalian juga ada di sini, kakek baju hijau menambahkan, dia pasti tidak menduga di sini bertemu kita, membesi muka Le Jing Hong, suaranya ketus, kalian belum mampus, sungguh tak terduga, ya, sebentar lagi kau pasti mampus, jengek kakek baju merah. Kalau bukan kami menaruh belas kasihan, 30 tahun lalu kau sudah jadi bangkai, demikian jengek kakek baju hijau. Betul, sejak lama mestinya aku sudah mampus, memangnya aku biasa malang melintang seorang diri, seorang pembantu juga tidak punya, waktu aku melabrakmu dulu, dia tidak ikut turun tangan bentak kakek baju merah, kapan saja, jengek kakek baju hijau, seorang diri aku akan membuatmu takluk, ya, kalau aku punya pembantu, tidak akanku suruh dia ikut mengeroyok satu lawan, cukup berdiri di pinggir memberi dukungan saja, bagus sekali, seru kakek baju merah. Patut dipuji, kata kakek baju hijau. Kau dulu yang maju atau biar aku yang menyikatnya, tanya kakek baju merah. Kali ini biar giliranmu saja, ujar kakek baju hijau. Le Jing Hang bergelak tawa, bagus, bagus sekali, hutang prihutang 30 tahun lalu memang sudah saatnya diperhitungkan, tiga orang ini sudah sama-sama tua bangkotan, tapi watak keras mereka tetap tidak berubah, berangasan lagi suka berkelahi. Permusuhan tak berarti 30 tahun lalu sampai sekarang belum juga dilupakan. Le Jing Hang sudah berjingkrak berdiri, kakek baju hijau juga sudah membalikan badan. Simbi Kun yang sejak tadi berdiam diri mendadak menghela nafas, katanya perlahan, kalau para Chiampo ingin membunuh orang di sini, ku anjurkan bunuh dulu tuan rumahnya, suaranya masih halus merdu, namun ucapannya cukup tajam. Hidup mondar-mandir di luar selama dua tahun belakangan ini sepertinya banyak yang ia serap, pengalaman pun tambah banyak. Kakek baju hijau menatap Le Jing Hang, jengeknya dingin, baiklah, kita tunda dulu persoalan kita, Le Jing Hang balas menjengek, perlahan ia duduk kembali di tempatnya. Hang Si Nyo tertawa lengga. Ia menghampiri Simbi Kun, menarik tangannya sambil tersertium lebar. Tak kunyana kau pun datang, tentu kau tak menduga aku juga ada di sini bukan dengan tawa manis Simbi Kun mengangguk. Untung antara kau dan aku tiada perhitungan ruwet yang perlu diselesaikan di sini, ujar Hang Si Nyo. Kau masih tidak berubah, kata Simbi Kun. Kau justru agak berubah, bertambah rona jengah Simbi Kun, perlahan ia menunduk tanpa bersuara. Aku tetap adalah pengantin yang mengejutkan orang sampai mati. Tiap kali aku bertemu dengan kau, selalu aku sedang jadi pengantin, pandangan Simbi Kun penuh selidik dan heran, tapi ia tidak bertanya kenapa hari ini mendadak bisa jadi pengantin lagi. Maklum sebagai gadis kelahiran keluarga bangsawan yang ketat adat istiadatnya, sejak kecil Simbi Kun sudah diagulkan sebagai gadis suci yang selalu dapat menjaga diri, tak pernah ia bertanya atau mencampuri urusan pribadi orang lain. Berkedip-kedip meca Hang Si Nyo, sesaat ia mengawasi muka orang, lalu berkata, kau tentu telah menempuh perjalanan jauh dan baru sampai di sini, ya, sahut Simbi Kun pendek. Jadi kau sudah mendadak ia berbisik di pelingah Simbi Kun. Merah jengah selebar muka Simbi Kun, dengan malu-malu ia mengangguk. Hang Si Nyo maralah tertawa lebar, hal ini tidak perlu dibuat malu, hayo, kuantar kau, lalu ia pegang tangan Simbi Kun serta ditariknya ke sana, lewat pintu sempit dua kakek itu saling pandang sekejap, rona muka mereka dilembari rasa lega, mereka maklum untuk keperluan apa Hang Si Nyo mengajak Simbi Kun keluar lewat pintu kecil lagi sempit itu, malah dalam hati mereka menganggap Hang Si Nyo adalah perempuan baik hati, perempuan luar biasa, tidak peduli tata krama. Sebagai pengantin yang harus melayani tamu di ruang perjamuan, dia rela mengantar tamu pergi ke belakang. Kecuali Hang Si Nyo yakin tak ada perempuan lain yang mau melakukan. Di luar pintu sempit itu ternyata ada sebuah rumah papan kecil. Di luar rumah papan ada sebuah tangga kecil, dengan menarik Simbi Kun, Hang Si Nyo mengajak Simbi Kun menaiki tangga, masuk lewat pintu kecil yang juga sempit, pas untuk lewat satu orang dengan badan miring. Rumah ini kecil, tapi serba bersih. Setelah menutup pintu serta dipalang dari dalam, Hang Si Nyo baru menarik napas lega, kini ia sadar tempat ini memang bagus untuk sesama perempuan berbincang tentang urusan pribadi, lelaki bernyali besar juga takkan berani datang ke sini mencuri dengar pembicaraan mereka. Sekarang kita boleh ngobrol tentang apa saja di sini, jangan khawatir didengar orang lain, kau, kau mau bicara dengan aku tanya Simbi Kun. Ada urusan pribadi yang ingin kubicarakan denganmu, tapi kalau kau sudah tidak tahan, aku boleh menunggu, di ujung rumah ada sebuah kayu kotak, bagian atas ditutup kain bersulam dengan pelipir garis emas. Simbi Kun tampak makin jengah, kepalanya menunduk lebih rendah, matanya terlongong mengawasi kotak kayu dengan tutup kain yang indah itu. Hayo lekas, Hang Si Nyo mendesak, tempat ini takkan bau, tapi lama-lama bisa sumpek, dengan memberanikan diri, Simbi Kun masih ragu, tapi kau, kau, Hang Si Nyo tertawa, akhirnya ia mengerti, maksudmu aku harus keluar dengan jengah Simbi Kun mengangguk. Aku kan perempuan, tidak usah malu apalagi takut. Bagaimana kalau aku berpaling memuka saja ti, tidak, Simbi Kun tetap malu. Mimpi pun tak pernah terpikir olehnya, harus buang hajat sekamar dengan orang lain. Mengawasi muka orang, hampir saja Hang Si Nyo tertawa geli, syukur masih bisa ditahan, ia berkata perlahan, baiklah, biar aku keluar saja, tapi cepat ya, masih ada yang ingin ku bicarakan, sembari bicara dia mengangkat palang pintu, lalu mendorong daun pintu. Seketika ia tertegun, daun pintu ternyata tidak bergeming, tidak bisa dibuka. Memangnya digembok orang dari luar, maunya mengurung mereka bersama. Awalnya Hang Si Nyo menganggap dirinya dipermainkan tangan jahil, namun sebelum ia bertindak lebih lanjut, ia rasakan rumah kecil ini bergoyang lalu bergerak, makin lama bergerak maju lebih cepat. Rumah kecil ini ternyata bisa berjalan. Daun pintu tetap tak bisa dibuka, didorong ditarik juga percuma. Telapak tangan Hang Si Nyo mulai berkeringat, ia sadar kejadian ini bukan main-main. Kecuali pintu sempit itu, rumah ini tiada jendela, tempat buang hajat jelas tiada jendela, apalagi tempat ini khusus untuk wanita. Dengan mengertak gigi Hang Si Nyo menerjang pintu, biasanya kalau pintu terbuat dari papan dengan mudah bisa ditendangnya jebol. Tak nyana ditendang, dipukul dan ditumbuk, badan sendiri malah terpental mundur. Muka Simbi Kun mulai memucat, apa yang terjadi Hang Si Nyo menarik nafas dalam, kelihatannya aku ditipu, ditipu siapa yang pasti ditipu perempuan. Laki-laki yang mampu menipu aku saat ini mungkin belum lahir, siapa perempuan itu desak Simbi Kun. Hoa Ji Giok, siapa pula Hoa Ji Giok di ala suamiku, Simbi Kun melotot. Ia jarang mengunjuk rasa kaget di depan orang lain, kini ia mengawasi Hang Si Nyo dengan matel, terbelalak, seperti mengawasi seorang yang tiba-tiba menjadi gila. Aku ditipu suamiku, suamiku adalah juga perempuan, sampai di sini ia menarik nafas lagi, kulihat kau menyangka aku sudah gila, Simbi Kun tidak menyangkal. Dia menyuruhku memancingmu masuk ke rumah kecil ini, aku harus kasih tahu bahwa dua kaget itu bukan orang baik, mereka bukan orang baik sebab engkau dimanfaatkan sebagai umpan untuk memancing ikan besar, yaitu Siow Capit Long, dengan gemas yang melanjutkan, sekarang baru aku tahu, aku adalah ikan kaget yang lebih goblok dibanding babi, begitu mudah aku terpancing olehnya, dua orang ciampu itu pasti bukan orang jahat, Simbi Kun meyakinkan, selama dua tahun ini, kalau bukan mereka melindungi aku, aku, aku tidak akan bertahan hidup sampai sekarang, tapi terhadap Siow Capit Long, mereka, terhadap Siow Capit Long mereka juga tidak bermusuhan. Waktu di Hoan Ousanceng, secara diam diam mereka membantunya, sebab mereka juga pernah dirugikan oleh Siow Ye Aung Ha'u, ia berusaha mengendalikan diri, waktu mengecap nama Siow Capit Long tadi, mimik matanya menampilkan rasa sedih yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bayangan masa lalunan indah, manis mesra tapi juga pahit geletir, jelas tak terlupakan. Dua tahun sudah ia tidak pernah tidak merindukan dirinya? Hati ini hampir hancur tersayat-sayat. Entah darah atau keringatnya, keperkasaan dan kemesraannya, terbayang betapa bening sepasang bola matanya. Siow Capit Long, dimanakah dikau waktu ia memejam mata, air mat meleleh di pipi? Dengan terlongong Hang Si Nyo mengawasinya, ia maklum apa yang sedang dipikir orang, sebab hatinya juga sedang merindukan orang yang sama. Jadi selama ini kau juga tidak pernah melihat atau mendengar beritanya. Ia ingin bertanya, namun tidak sampai hati membuat Simbi kun sedih. Walau hari itu aku ikut dia pergi, namun tak pernah menemukan dia lagi, Simbi kun juga tidak melontarkan isi hatinya ini, sebab lidahnya keluh, tenggorokan juga terasa gatal. Rumah itu terus bergerak, pindah tempat dengan cepat. Hang Si Nyo maralah tertawa, biasanya tempat ini dipakai orang untuk buang hajat, kita malah bercucuran air mata. Coba katakan lucu tidak suaranya cukup keras, seperti selama hidup ini tidak pernah melihat kejadian yang lucu sekali. Tapi siapa dapat merasakan di antara alun tawanya itu tersembunyi perasaan getir, duka lara. Seorang dikala benar-benar berduka, mestinya berusaha mengunjuk tawa, namun berapa banyak orang di dunia ini yang bisa tertawa dalam kedukaan. Tak tahan Simbi kun mengawasinya nanar. Kini sikapnya sudah berubah, ia maklum orang yang dia awasi ini adalah wanita tersayang. Perempuan yang harus dihormati Hang Si Nyo juga sedang menatapnya. Kejadian ini sungguh menggelikan. Kenapa tidak tertawa saja aku? Aku ingin tertawa, tapi tidak bisa tertawa. Hang Si Nyo mengulur tangan mengelus rambut Simbi kun, suaranya halus lembut. Tak usah sedih, aku yakin lekas sekali kita akan bertemu dengan dia. Apa benar Simbi kun kurang percaya? Ho Aja Giok memanfaatkan kau dan aku untuk mengancam Si Ocha Pedlong. Maka dia akan membuat Si Ocha Pedlong tahu kau dan aku jatuh di tangannya. Menurutmu dia akan datang mencari kita? Dia pasti datang. Tapi Ho Aja Giok itu, jangan kau menguatirkan dia, memangnya apa yang bisa dia lakukan terhadap kita. Apapun yang akan terjadi, dia tidak akan lupa bahwa dirinya juga seorang perempuan, wajahnya tampak tersenyum simpul, padahal perasaannya makin tenggelam. Sebab ia cukup paham kalau perempuan lawan perempuan, kadang jauh lebih berbahaya, jauh lebih menakutkan dibanding perbuatan lelaki. Sungguh sukar terpikir olehnya, Ho Aja Giok akan menggunakan care ini untuk menghadapi dirinya dan Simbi kun, tak berani ia membayangkan. Pada saat itulah, rumah yang berjalan ini mendadak berhenti. Rumah ini tidak bergembing lagi. Di luar tetap sunyi tanpa ada suara. Hawa dalam rumah makin pengap, lampu yang semula digantung di dinding juga mendadak padam. Keadaan berubah gelap gulita, berhadapan muka pun tak dapat melihat wajah orang. Terasa oleh Hang Si Nioh seperti dirinya mendadak terjeblos ke dalam sebuah kuburan, saking pengapnya, bernapas pun mulai terasa berat. Kini ia malah mengharap rumah itu bergerak lagi. Sayang sekali di saat tidak bergerak, rumah ini malah berjalan, saat diharapkan berjalan justru bercokol di tempat tak mau bergerak. Saking jengkelnya, Hang Si Nioh tertawa sendiri, saat orang lain ingin menangis tapi tak bisa menangis, dirinya malah bisa tertawa tergelak. Sekarang aku sudah tak bisa melihatmu, kau sudah bisa berlega hati bukan simbi kundam tidak bersuara. Saat Hang Si Nioh menarik napas, mendadak didengarnya seorang cekik ikan geli, inilah yang dinamakan Raja Tidak Gugup, menteri malah mampus gelisah. Dia saja begitu sabar, kenapa kau gugup malah suaranya berkumandang di sebelah atas, saat suaranya berkumandang ke dalam rumah, hawa segar terasa menyampuk muka. Bagian atas rumah pelan-pelan terbuka sebuah lubang jendela, di luar jendela mengintip ke dalam sepasang netu jeli bening. Sim-sim, seru Hang Si Nioh. Sim-sim cekik ikan. Gemas Hang Si Nioh, rasanya ingin menjewer kuping atau mencolok kedua bijai matanya. Angin di atas sini amat besar, di bawah situ tentu amat hangat. Sim-sim berkata dengan nada menggoda. Apa kau tidak ingin turun menghangatkan badanmu pancing Hang Si Nioh? Sayang aku tidak bisa turun, sahut Sim-sim. Apa kau tidak bisa membuka pintu kunci ada di tangan Kongcu, kecuali dirinya siapapun tak bisa membuka pintu di mana dia dia belum pulang, kok, belum pulang karena menemani orang-orang itu mencari kalian. Tidak mungkin dia memberitahu mereka bahwa dia yang menyuruh Heng kau masuk ke rumah ini, sebetulnya apa maunya dia dia suruh aku mengantar kalian pulang dulu, pulang. Pulang ke rumah siapa? Tentu rumah kita, sahut Sim-sim cekikikan geli. Rumah kita rumah Kongcu bukankah juga adalah rumah hujin. Ker bagaimana kita pulang ya, naik kereta, kau tak membuka pintu, ker bagaimana bisa naik kereta lo, kita sekarang sudah di atas kereta, jadi rumah ini sudah diangkat ke atas kereta. Kereta besar yang ditarik delapan ekor kuda, cepat lagi kilat, dalam waktu tiga hari, kita akan tiba di rumah, harus tiga hari naik kereta paling tiga hari, mendadak Sim-bikun mengeluh lirih, tubuhnya mendadak melorot jatuh. Kalau orang sudah kebelet, mana mungkin ditahan tiga hari, tapi apapun kalau dirinya harus buang air besar kecil bersama orang lain dalam satu ruang, berarti ingin menyiksa atau membunuhnya. Saking tak tahan Hang Sinyo berteriak, jadi kau akan mengurung kami berdua tiga hari lamanya, kurungan ini memang sempit tapi tidak jelek, kalau lapar akan kubuatkan makanan dan kuantar masuk, kalau dahaga juga kuantar minuman, di kereta ini kecuali air juga ada arak, bercahaya macam Hang Sinyo, serunya ada berapa banyak araknya, berapa yang kau minta arak, macam apa saja arak apa yang kau minta baik, berikan 20 katihau atiau, mabuk menghilangkan resah. Ada kalanya mabuk malah lebih baik daripada sadar tapi runyam. 20 katihau atiau dimuat dalam 6 bumbung bambu, diturunkan dari jendela kecil di bagian atas, diturunkan pula 8 jenis masakan. Bumbung bambu cukup besar, berisi 3 katihau atiau wangi. Hang Sinyo mengangsurkan 1 bumbung ke Simbikun, mabuk menghilangkan resah, kalau tidak mabuk, entah bagaimana gejolak perasanmu selama 3 hari mendatang, sejenak bimbang, akhirnya Simbikun menerima bumbung arak itu. Habis 1 bumbung arak ini, kau sudah mabuk belum? Ya, belum tahu, sahut Simbikun. Kiranya kau juga biasa minum arak, sungguh tak kusangka, sejak kecil nenek sering menyuruh aku menemaninya minum arak, pernah mabuk Simbikun memanggut. Aku yakin kau pernah mabuk, kalau sering bergaul dengan setan arak, tidak mabuk baru aneh, Simbikun menunduk, hatinya seperti ditusuk jarum. Dia pernah mabuk 2 kali, karena kasmaran terhadap siya ucapet long. Lapat-lapat ia seperti mendengar dendang lagu yang penuh nada kepedihan, seperti mendengar demping suara cawan dipukul sumpit mengiringi dendang lagu itu. Siau Capit Long, dikala kau tak berada di sampingku, siapa di dunia ini yang dapat memahami derita dan kesepianmu mendadak Simbikun mengangkat bumbung, tiga kati arak sekaligus ditenggaknya habis. Perempuan yang semula diagulkan sebagai gadis suci, mestinya tidak minum arak dengan kera demikian, tapi sekarang, peduli amat, peduli gadis suci? Sepanjang hidupnya kini, bukankah dirinya dibuat sengsara dan menderita gara-gara gadis suci, karena sebagai gadis suci yang harus menjadi contoh, sampai ia tidak berani mencintai atau membenci, dalam dua hal perasaan yang bertolak belakang inilah dirinya menjadi korban penasaran, kepada siapa ia harus membela diri. Mengawasi Hang Si Niu, mendadak ia tertawa cekikikan, eh, kau bukan gadis suci, aku bukan, selama hidup aku tak sudah jadi gadis suci, makanya hidupmu lebih riang dibanding aku, hidupku memang jauh lebih riang dibanding kebanyakan orang, mulut bicara pikiran justru bertanya pada diri sendiri, benarkah hidupku lebih riang dari orang lainnya tenggak habis arak satu bumbung. Seorang bisa tidak hidup riang gembira, bukan ditentukan oleh apakah ia adalah gadis suci. Seorang kalau bisa hidup riang, pandangan terbuka, pasti hidupnya lebih ringan, jika kau adalah aku, demikian kata Simbi Kun, pikiranmu bisa terbuka aku, Hang Si Niu tak mampu menjawab Simbi Kun cekikikan geli, tawa yang rawan, tawa kecut, tawa pahit, lebih kecut daripada air mata. Tapi dia masih terus tertawa dan tertawa. Tiba-tiba Hang Si Niu bertanya, kalau kali ini kau bisa bertemu si Yau Capit Long, bisa tidak kau tinggalkan seluruhnya dan menikah dengan dia dalam keadaan biasa? Yakin Hang Si Niu tak berani bertanya, tapi sekarang, entah hasil apa yang mendorong ia mengajukan pertanyaan itu. Simbi Kun masih tertawa, tawa cekikikan, Tentu aku akan menikah dengannya, kenapa aku tidak bisa menikah dengan dia? Dia mencintai aku, aku juga mencintai dia, kenapa kami tidak boleh hidup berdampingan sepanjang hidup mendadak tawanya berubah menjadi isak tangis yang memilukan, akhirnya sulit dibedakan ia menangis atau tertawa. Kalau kali ini bertemu si Yau Capit Long, apa benar dia bakal menikah dengannya? Kalau tidak nakal menikah, buat apa mencarinya? Kalau sudah bertemu memangnya kenapa? Bukankah nakal menambah derita? Simbi Kun menarik napas panjang, sepanjang hidup manusia seringkali terjadi apa boleh buat, tapi kalau kau ingin terus memikirkan persoalan itu, gundah gulana akan selalu menjadi beban kehidupanmu. Daripada bertemu lebih baik tidak bertemu, memangnya mau apa setelah bertemu. Bagaimana kalau tidak bertemu? Hihi, kau mabuk, Hang Si Mimau menertawainya. Ya, aku mabuk, lirih suara Simbi Kun. Betul mabuk, malah cepat mabuk. Seorang kalau ingin mabuk, begitu minum arak, tidak perlu banyak, lekas ya akan mabuk, sebab kalau tidak mabuk, tak mungkin berpura-pura mabuk. Lucunya, seorang kalau selalu ingin mabuk setelah banyak minum, ia sendiri sukar membedakan apakah dirinya betul mabuk apa pura-pura mabuk. Hang Si Mimau menggeliat, lalu duduk di lantai, aku tidak mencintai N.Y.O. Tsai Tai. Sebar dia terlalu jujur, pikirannya lapang tidak punya inisiatif, aku tahu, Ho Aja Giok justru tidak jujur, atalnya banyak dan licik, kalau dia lelaki tulen, mau kau menikah dengan dia tidak akan, kini seperti mendadak sadar, kalau benar dia mencintai seorang lelaki, umpama lelaki lain jauh lebih unggul, ia berjanji akan sepenuh hati mencintai pujaan hatinya itu. Cinta memang sesuatu yang aneh, tidak bisa dipaksa juga tidak bisa pura-pura. Mendadak Simbi Kun bertanya, bukankah engkau juga ingin menikah dengan Sio Capit Long? Kau keliru, sahut Hang Si Mio, umpama seluruh lelaki di dunia ini mampu seluruhnya, aku tidak akan kawin dengan dia, ah, kenapa sebab yang dia cintai engkau? Bukan aku, mimiknya seperti tertawa, tapi tawa pilu, maka kau terhitung tandinganku, lawan yang harus kebunuh, Simbi Kun tertawa berderai. Mereka cekakak cekikik sambil terus minum, akhirnya mereka sendiri tidak tahu apa saja yang telah mereka lakukan, isi hati apa saja yang telah dilimpahkan samar-samar mereka seperti melihai Sio Capit Long menampakkan diri, kejap lain berubah menjadi liansiatik, terakhir malah berubah jadi N.I.O. Caitai. Dari ribuan Sio Capit Long berganti ribuan liansiatik, lalu berubah jadi N.I.O. Caitai. Paling akhir berubah lagi menjadi Ho A.J.Giok. Dengan tersenyum lebar Ho A.J.Giok berdiri di hadapan mereka, tawanan manis lembut lagi mempesona. Hang Si Mio merontak ingin berdiri, tapi kepala pusing dan sakit sekali, mulut juga kering getir. Hari ini kalian betul-betul mabuk, kata Ho A.J.Giok kalem. Sudah tiga hari tiga malam, Hang Si Mio sungguh tidak tahu bagaimana keadaan mereka berdua selama tiga hari tiga malam ini. Tapi tidak tahu lebih baik daripada tahu. Untung kalian sudah berada di rumah dengan selamat, kata Ho A.J.Giok. Tak tahan Hang Si Mio bertanya, rumah siapa tentu rumah kita senyumnya makin manis, jangan lupa di hadapan orang banyak. Kak sudah menyatakan bahwa kau adalah biniku, menyangkal juga percuma. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kau suruh aku menipu Simbi pun dan menculiknya kemari sebab dua tua bangkotan itu sukar dilayani. Dengan care itu baru bisa kuundang dia kemari, apa yang akan kau lakukan padanya. Coba kau terkah, kau juga ingin mengambilnya jadi istrimu, kau sendiri perempuan, buat apa punya bini banyak aku perempuan. Ho A.J.Giok tertawa dengan matlah, terbelalak, siapa bilang aku perempuan. Hang Si Mio berjingkat, memangnya bukan jelas bukan, kalau ada orang bilang aku ini perempuan, pasti orang gila memang hampir gila. Hang Si Mio dibuatnya, tak tahan ia berteriak, memangnya kau ini laki atau perempuan. dengan senyum dikulu mendadak Ho A.J.Giok membuka baju, kau bisa membedakan bukan, Ho A.J.Giok adalah laki-laki tulen, anak kecil juga pasti bilang dia adalah laki-laki. Hati Hang Si Mio seperti dibenamkan dalam lumpur. Tempo hari pada detik-detik yang menentukan itu, aku surut dan mundur teratur, tujuanku adalah supaya kau percaya bahwa aku adalah perempuan. Kalau kau beranggapan aku bukan perempuan, dalam kondisi seperti itu, pasti kesempatan tidak kau abaikan, gemeratak G.Gi Hang Si Mio, kau bukan perempuan, juga bukan manusia. Tawa Ho A.J.Giok makin riang, karena kau percaya aku ini wanita, maka kau mau membantu aku membawa Simbi Kun ke tempatku ini, Simbi Kun tidak memberi reaksi, kondisinya memang sudah kaku. Tapi kali ini pasti takkan ku buang percuma kesempatanku, aku sudah menyerah menjadi binimu, apalagi yang akan kau lakukan padaku. Usiamu memang sedikit tua, tapi ada bagian-bagian tertentu punyamu masih lebih menyenangkan dibanding Nona Cilik. Metunya menjelajah tempat-tempat tertentu di badan Hang Si Mio, sorot matanya seperti menikmati tubuh Hang Si Mio yang sudah telanjang. Ho A.J.Giok tertawa lebar, kini aku sudah punya bini secantik bunga seputih batu Giyok, ditambah lagi Nona cantik nomor satu di bulim jadi bundiku, sungguh besar rezekiku, sorot matanya beralih ke tubuh Simbi Kun. Mimik Simbi Kun kaku dingin, tanpa perubahan, huh, jangan harap, jangan harap maksudmu berani kau menyentuh tubuhku, biar aku mati di depanmu, di hadapanku kau tidak mungkin mati, kalau begitu biar kau saja yang mampus, begitu ucapannya berakhir, dibarungi ulapan tangan, segenggang jarum Mas melesat terbang. Jarum Mas keluarga Sim pernah menggetarkan kaum persilatan, diakui sebagai salah satu dari delapan senjata rahasia paling melihat air di bulim. Bukan saja gaya serangan jarum ini berbeda, gerakan serangan dan hasilnya berakibat fatal bagi seng korban, begitu menyusup dalam tubuh, langsung mengalir mengikuti peredaran darah. Hanya setengah jam, jarum menusup jantung, malaikat atau dewa juga takkan bisa menolong. Sayang sebagai gadis suci, Ker, turun tangan Simbi Kun tidak boleh keji, kepandaian menyambit jarum warisan keluarga paling hanya terhitung lempar saja, tidak ganas juga kurang cepat. Menyerang dengan senjata rahasia kalau tidak tega, apalagi lambat, betapapun hebat rahasia senjata itu, di tanganmu menjadi barang mainan belaka. Sambil tertawa lebar, Ho Aja Giok hanya membalik badan senaknya, taburan jarum yang lebat itu lenyap seketika, jelas dia juga adalah tokoh lihai dalam permainan senjata rahasia, dibanding kemampuan Simbi Kun tadi bedanya jauh sekali. Hang Si Nio menggereget gemas, dia bukan manusia, kita takkan mampu menghadapinya, aku menyukaimu, bukan lantaran kau pintar, tapi juga karena tahu diri, sebab tidak banyak perempuan tahu diri yang bisa kumiliki, apa benar kau menyukai aku tentu betul, kenapa masih mencari perempuan lain lagi? Kau tidak khawatir aku cemburu perempuan-cemburuan aku tidak suka, umpama sekarang kau tidak menyukai aku juga sudah terlambat, lo baru saja menikah, kau sudah serong dengan perempuan lain, kelak apa tidak lebih ganas maksudmu, aku harus membebaskan dia Hang Si Nio memanggut, asal kau tidak menyentuh perempuan lain, aku rela menjadi binimu, atau, atau bagaimana atau, akan ku berikan hajaran setimpal, kau takut tidak takut, tidak takut aku melabrakmu, aku sudah biasa dilabrak orang, dilabrak bini sendirikan malah mesra, bicara sampai di sini, air mukanya mendadak berubah amat aneh, seperti murka juga amat menderita. Mengawasi perubahan aneh itu, Hang Si Nio jadi tidak tega, siapa orang terakhir yang melabrakmu, Ho Aja Giyok menggenggang jari-jarinya, siapa lagi, Sio Capet Long.